Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, Alhamdulillah hari ini Admin kembali share ke teman-teman semua Dan hari ini Admin kembali update tanaman cabai yang ditanam di tanah keras Yang dicampur dengan puing semen, sahabat ya Nah, sahabat Tani, usia 7 hari setelah tanam ini Seharusnya kita sudah kocorkan dengan pupuk ultradap Nah, sahabat Tani, kali ini Admin akan aplikasikan pupuk yang mirip dengan ultradap Pupuk kompos yang instan tanpa fermentasi, sahabat ya Kita akan menggunakan akar kelapa dan juga tanah rendut, tanah irigasi, sahabat ya Nah, sahabat Tani, kenapa sih kok ini Admin bilang sebagai ultradap? Karena tanah di sekitar irigasi atau tanah rendut ini tinggi nitrogen, sahabat ya Dan juga tanah akar kelapa ini tinggi pospat, sehingga ini mirip ultradap Yang mana ultradap itu kandungannya adalah pospat dan nitrogen Nah, sahabat Tani, kenapa diaplikasikan pupuk ini? Karena di usia 7 hari setelah tanam ini, kita perlu rangsang perakarannya Nah, untuk bahannya kita hanya memanfaatkan tanah rendut atau tanah irigasi Dan juga tanah yang ada di sekitar perakaran kelapa yang sudah lapuk Dan ini juga sudah admin aplikasikan ya akar kelapa ini pada tanaman timun batara pada video-video sebelumnya Nah, sahabat Tani, apabila teman-teman ingin berkunjung, silahkan cek aja di Timun Batara Maman Adeja Channel Pada penanaman timun batara itu, pupuknya usia 10 HST, kalau nggak salah Waktu itu kita juga tabur menggunakan akar kelapa yang berasal dari sini juga Dan ini akan bagus sekali apabila dikombinasikan dengan tanah yang tinggi nitrogen Yaitu tanah rendut atau tanah di sekitar irigasi, sahabat ya Untuk tanah rendut yang kita ambil yaitu tanah yang ada warna hijau seperti ini, sahabat ya Nah, sahabat Tani, admin akan mengambil dulu ini tanah rendutnya, sahabat ya Kita akan masukkan ke dalam ember ini, sahabat ya Oke, sahabat Tani, setelah kita mengambil rendut ini, admin juga akan mengambil akar kelapa ya Nah, ini bumbu kelapa ini, ini sudah admin ambilin aja ini ya Ini bagus sekali untuk tanaman timun waktu itu Dan pada hari ini kita akan aplikasikan pada tanaman cabai Oke, sahabat Tani, admin akan ambil dulu ini akar kelapa lapuknya, sahabat ya Nah, sahabat Tani, selanjutnya kita tinggal aplikasikan, sahabat ya Dan ini adalah tanaman cabai yang sudah berusia 7 hari setelah tanam Kita akan bongkar, sahabat ya, sekalian kita ngecek seperti apa media tanah yang bahannya waktu itu dari tanah keras yang dicampur dengan puing semen Nah, sahabat Tani, ternyata seperti ini, sahabat ya Yang tadinya keras, sekarang sudah jadi tanah mirip kompos, sahabat ya Wow, mantap sekali, sahabat ya Sudah benar-benar gembur, sahabat Nah, sahabat Tani, ini akan lebih bagus sekali ketika kita kombinasikan dengan tambahan kompos yang kita ambil dari akar kelapa lapuk, sahabat ya Oke, sahabat Tani, selanjutnya kita akan masukkan ini tanah lendut dan akar kelapa lapuk yang sudah kita ambil tadi, sahabat ya Ini sangat praktis sekali, tanpa waktu, tanpa fermentasi, tanpa uang, sahabat ya Kita tinggal aplikasikan langsung, oke, sahabat Tani, sekarang kita tinggal pasang kompos yang instan ini tanpa fermentasi, kita langsung aplikasikan, sahabat ya Terima kasih telah menonton! Oke, sahabat Tani, selanjutnya kita pasang lagi ini mulsa dari semen ini, sahabat ya Ini sebagai pelindung tanaman sekaligus pelindung mikroba yang ada pada media polybag ini Nah, nantinya ini mikrobanya akan lebih kompleks lagi, sahabat ya Karena Almin juga sudah mencoba mengambil sampel tanah dari akar kelapa ini, ternyata mikrobanya kompleks sekali, sahabat ya Ada juga trichoderma pada akar kelapa lapuk yang ada di sini Nah, sahabat Tani, ketika kita kombinasikan ini, berarti nantinya di sini mikrobanya lebih kompleks Dan juga unsur haranya ini tepat sekali, di usia 7 hari setelah tanam ini Akar akan segera mendapatkan kontribusi dari nutrisi yang ada pada akar kelapa Juga nitrogen yang ada pada tanah irigasi atau tanah lendut ini, sahabat ya Sehingga pertumbuhan tanaman ini akan lebih cepat, baik akar ataupun tunas barunya, sahabat ya Dan ini juga kemarin sudah kita koser menggunakan urea organik, sahabat ya Instan tanpa fermentasi, Alhamdulillah ini testimoninya Hari ini tanaman ini aman-aman saja Oke, sahabat Tani, setelah kita pasang kompos dan juga mulsanya Kita tinggal ambil air, sahabat ya Nah, sahabat Tani, Almin akan isi air dulu ini di ember ini Untuk menyiram tanaman cabai yang ditanam di tanah keras yang dicampur dengan puing semen ini, sahabat ya Oke, sahabat Tani, setelah kita mendapatkan airnya, kita tinggal siramkan pada tanaman cabai ini Oke, sahabat Tani, seperti ini video kita hari ini Ini merupakan testimoni tanah keras terbukti gembur, sahabat ya Dan juga lembab Nah, sahabat Tani, ini juga merupakan tutorial bagi teman-teman yang mungkin saja tidak banyak waktu membuat pupuk kompos Maka, tanah lendut ini dan juga akar kelapa menjadi salah satu solusi untuk menyuburkan tanaman teman-teman Ya, sahabat Tani, seperti ini video kita hari ini Terbukti ya, tanah keras yang dicampur dengan puing semen terbukti gembur Dan juga selamat bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini Karena dengan menonton video ini, teman-teman akan lebih mudah dalam bertani, sahabat ya Tanpa fermentasi, tanah lendut dan akar kelapa lapuk bisa menjadi pupuk pengganti ultradap, sahabat ya Oke, sahabat Tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hijau Terima kasih sudah menonton